Inilah kondisi keluarga Muhtar, orang tua Nur Hayati di Desa Bandingan, Kecamatan Bawang, Banjar Negara, Jawa Tengah. Muhtar yang bekerja serabutan tinggal bersama sang istri Sumina dan anak-anaknya. Sehari-hari, Muhtar kadang membantu warga bersih-bersih pekarakan, hingga mengurus ayam yang dipelihara di belakang rumah. Sedangkan Sumina menjadi ibu rumah tangga. Kabar ditepukannya, Nur Hayati disambut dengan gembira. Keduanya merasa tak sabar untuk dapat bertemu sang buah hati. Bahkan mereka ingin segera membawa Nur pulang ke rumah dan merawatnya. Nur menurut sang ayah telah pergi dari rumah sejak lulus SMP pada tahun 2004 lalu. Selama itu pula, keluarga berusaha mencari keberadaan sang anak, namun nihil. Hingga kabar Nur ditemukan datang beberapa hari lalu dari pihak desa. Mendengar informasi itu, terus saya hubungi dinas sosial, dinas sosial setempat, bekerjasama dengan dinas sosial yang pada saat ditemukan, kemudian menyusun langkah. Kira-kira bagaimana ketemu sama orang tua, terjubungi orang tuanya senang. Katanya, secepatnya, kalau bisa, pulang. Selanjutnya, pihak perangkat desa dan dinas sosial akan mengupayakan ke pulangan Nur jika kondisi sudah memungkinkan. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.